Terima kasih, Anda masih bersama kami. Pemirsa 173 calon daerah otonomi baru, DOB termasuk salah satunya prosesi Kepulauan Buton, belum dapat dibentuk meski telah menuhi syarat. Pasalnya pemerintah pun belum mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Keinginan pemerintah dan masyarakat Buton Sulawesi Tenggara untuk menjadi daerah otonomi baru sejak tahun 2006 lalu masih belum dapat diwujudkan karena pemerintah tak mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Padahal semua syarat diwajibkan telah terpenuhi, termasuk memiliki minimal 5 kabupaten kota. Apalagi Provinsi Kepulauan Buton sebagai calon daerah otonomi baru, termasuk dalam 173 daya lainnya yang sudah melalui pembahasan di DPDRI. Jika kita berbicara tentang Kapton, Kapton sudah menuhi syarat formil dan juga naskah akademisnya juga sudah lengkap, sudah komplit. Kenapa belum bisa mekar sampai sekarang? Kita tahu sendiri bahwa pemerintah masih menetapkan moratorium terhadap pembentukan daerah otonomi baru. Semangat ingin membentuk sebuah provinsi sebagai entitas politik, sebuah wilayah eks-kesultanan Buton, itu tidak pernah padam. Berada di urutan ke-73 sebagai pulau terluas di dunia dengan beragam suku dan budaya di dalamnya, tidak mengherankan jika masyarakat Pulau Buton menginginkan untuk berdiri dalam sebuah proksi sendiri. Kondisi ini semakin didung dengan kekayaan alam yang berlimpah yang berada di Tanah Wolio. Tim Anews melaporkan.